Tadi saya menunggu nih, tiga wamen menjawab, menambah penjelasan, apakah ikut menambah penjelasan yang saya tanyakan, terkait dengan kredit ekspor dan kebijakan 20% anggaran pendidikan. Ini gimana nih komitmen pemerintah terkait 20% anggaran pendidikan, ini perlu jelas nih Buk Menteri, jangan kita melanggar undang-undang dasar terus menerus ini. Kalau melanggar enggak Pak, karena kan ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang mekanisme untuk penganggaran, kami akan coba untuk terus mendekatkan kepada angka itu, sambil pada saat yang sama Pak Dolphy, seperti diketahui bahwa anggaran pendidikan itu dialokasikan melalui banyak channel, ada yang transfer ke daerah untuk terutama biaya operasi sekolah, melalui gaji dari tenaga pendidikan, melalui kementerian agama yang itu merupakan instansi vertikal dan untuk sekolah-sekolah seperti madrasah, dan juga untuk perguruan tinggi, itu baik perguruan tinggi di bawah kementerian agama, seperti UIN atau berbagai universitas maupun universitas-universitas di bawah kementerian Ristek Dikti, kalau sekarang menjadi universitas pendidikan. Kita masih punya dan untuk kebudayaan, dan juga yang kita tingkatkan melalui beberapa kementerian lembaga, seperti universitas pertahanan, di kementerian pertahanan, berbagai... Ketua, ini biar cepat nih Bu Menteri, penjelasan Bu Menteri sudah saya pahami kalau soal itu. Tapi yang kita bahas ini temuan RHP BPK, karena di dalam 20% itu ada sekian persen yang ditaruh di dalam pembiayaan, yang di dalam rencana pemerintah sendiri untuk menerbitkan pembiayaan tidak dilakukan, karena itu memang by design itu tidak dilakukan, karena kalau pembiayaan itu terbit, nambah hutang itu prinsipnya Bu. Kenapa ini tidak dipindah ke belanja, maksud saya? Kenapa dipindah belanja? Kita masih tahu, gap antara kebutuhan pendidikan dengan biaya pendidikan itu masih gap. Kecuali kebutuhan pendidikan kita Rp1.000.000.000, 20% kita Rp1.500.000, boleh taruh di bawah Bu, karena sudah selisih Rp500.000.000. Sementara saat ini, biaya pendidikan kita pasti lebih tinggi dari 20% itu. Nah, kita malah tambah kurangin lagi. Temuan LHP BPK itu, bahwa pemerintah berencana menerbitkan SBN untuk pembiayaan pendidikan. Tidak dilakukan, karena ya kita paham. Karena kalau kita terbitkan itu, nambah hutang. Nah, strategi ini yang menurut saya, tidak akan bisa membuat anggaran pendidikan mencapai 20%. Contoh 2024. Ibu, masukkan di biaya pendidikan Rp52.000.000.000, yang nanti ini tidak direalisasikan. Karena akan menambah hutang Rp52.000.000.000. Gitu loh Bu. Maksudnya ke depan ini bagaimana arah kita? Kalau seperti ini terus, sementara mahasiswa kita teriak-teriak, beban, apa namanya, uang kuliah tunggal. Padahal kalau kita kebijakan yang ditaruh di belanja, Rp52.000.000.000, kita bisa mensubsidi mahasiswa kita yang 5 juta orang itu, per orang, per mahasiswa 10 juta. Jadi arah ke depannya ini apakah masih tetap ditaruh di pembiayaan, atau bagaimana untuk memenuhi amanat konstitusi, anggaran pendidikan adalah 20%. Gitu Bu. Kalau yang Ibu jelaskan, saya paham. Alokasinya ada di sini, ada di situ, kita udah paham. Cuma yang di pembiayaan itu loh Bu. Yang akan membuat 20% tidak akan pernah tercapai. Gitu Bu. Terima kasih Pak Nolfi. Saya sebetulnya nanti mau mengalirnya ke sana, karena mulainya dari wadah-wadahnya itu, yang tidak terlepas dari keseluruhan postur APBN. Kami memang memahami bahwa pertama dulu arahnya adalah sesuai dengan kementerian lembaga yang menjadi pengampu dari program pendidikan. Nah, dalam hal ini tentu saja kalau kementerian dikbut Ristek Dikti dan Kebudayaan, dan juga dari sisi kementerian agama. masing-masing tentu punya program. Entah mulai kalau programnya menyangkut tenaga pendidikan, guru, kita juga tahu ada guru yang ASN, ada yang non-ASN. Bantuan yang guru ASN adalah selain gaji adalah juga punjangan profesi guru. Tapi TPG ini tidak hanya untuk guru ASN, sehingga yang non-ASN pun juga masuk. Jadi kalau mau bicara tentang non-ASN yang harus disertifikat dan mendapatkan punjangan, itu kami mengikuti apa yang diprogramkan oleh kementerian terkait. Poinnya adalah dari kementerian tersebut ingin meyakinkan bahwa tenaga pendidik yang memang sudah qualified, certified, mereka mendapatkan. Itu pun ada kapasitas masing-masing. Nah, ini kan kita salurkan melalui DAU, kalau Pak Dolby sudah tahu mengenai hal itu. Sedangkan untuk yang lain biaya operasi sekolah, kita juga salurkan untuk masing-masing. Untuk beasiswa, Kementerian Ristek Dikdasmen, kalau sekarang Dikdasmen berarti untuk beasiswa, kalau biaya untuk kuliah, Ristek Dikti. Itu mereka juga sudah punya targeted berapa dari siswa-siswa atau mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi kalau mengenai apa dan berapa, tentu mereka akan membutuhkan sekarang dengan berbagai program yang kita lakukan, kita tetap melakukan. Itu untuk anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya, Pak Dolby. Pak Dolby sekarang mempermasalahkan yang kita taruh di below the line, yaitu yang di bawah pembiayaan. Sebagian memang masuk dalam LPDP, yang di situ akan masuk menjadi anggaran abadi untuk pendidikan tinggi, anggaran untuk pesantren, anggaran untuk kebudayaan maupun untuk LPDP dan research. Itu kita sudah ada dan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengundang nanti LPDP mengenai program mereka. Kita pun sekarang juga meng-adjust dengan menteri-menteri yang baru untuk apakah ada arahan-arahan yang harus ditambahkan atau dipertajam. mengenai Rp50 triliun, Pak Dolby tahu betul. Itu adalah di satu sisi adalah size dari seluruh belanja, 20% kita alokasikan selain yang sudah clearly allocated melalui KL dan yang kita masukkan ke LPDP, kita mencadangkan sebetulnya karena kita juga melihat kemungkinan total anggaran tidak sebesar yang tadi. Artinya total belanja, total anggaran yang akan dibelanjakan setiap tahun, kan Pak Dolby tadi kami menyampaikan di sini, even Kementerian Keuangan kemungkinan akan menyerapnya 93,7%. Jadi kalau bicara tentang 20% dari total seluruh APBN, kita tahu mungkin bisa bergerak termasuk pergerakan yang berasal, yang sering tidak bisa kita kontrol adalah subsidi. Pertanyaan kita mengatakan harga minyak Rp80, ternyata jadinya Rp74, kursusnya berapa. Nah naik turunnya belanja kompensasi subsidi ini kan menyebabkan size dari APBN-nya menjadi berubah dan oleh karena itu 20%-nya mestinya harusnya kalau konsisten berubah. Yang terjadi selama ini, kalau kita pas pendapatan cukup besar seperti tahun 2022-23, Pak Dolby, kami membayar subsidi kompensasi semaksimal yang kita bisa, sehingga PLN Pertamila kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat sekarang kelihatannya sehat, ya karena kita membayarnya tepat waktu dan semuanya sesuai. Dan ini menyebabkan belanja kita menjadi besar, maka 20%-nya menjadi besar. Tapi upamanya kita penerimaan seperti hari ini, kita lihat penerimaan kita melambat, kemampuan kita untuk membayar kompensasi mungkin harus dikalkulasi lagi, maka size dari belanja menjadi berubah. Jadi Pak Dolby memang itu menjadi semacam shock absorber, bukan karena kita tidak ingin membelanjakan, tapi itu adalah bagian dari kita mengelola seluruh APBN kita yang bagian masing-masing ada yang fix, ada yang bergerak. Sehingga kalau bicara tentang 20%, 20% menjadi kita harus mengikuti. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi 20% itu, makanya kita sebutkan 20% dalam undang-undang APBN harus bisa kita jelaskan. Tapi di sisi lain kita juga mengenali bahwa APBN ini bergerak. sehingga kami membutuhkan semacam shock absorber-nya. Itu yang menyebabkan kenapa kami meletakkannya di situ. Nah Pak Dolby kami dengan Presiden Prabowo, kami juga sudah diskusi mengenai hal ini. Dan beliau kan sekarang juga sangat detail melihat belanja-belanja ini. Dan passion beliau juga karena investment di bidang pendidikan hari ini, entah itu untuk murid-murid, untuk membetulkan sekolah, untuk gizi, segala macam itu cukup besar. Jadi kami menyampaikan selama programnya jelas Bapak, dan memang ada pengampu dan responsible untuk output-outcome-nya, kami akan alokasikan di belanja seperti yang Pak Dolby sampaikan tadi. Kalau itu Menteri, berangkatnya adalah kebutuhan kita untuk belanja pendidikan itu berapa persisnya. Misalnya kita mau menggratiskan sampai tingkat apa? SD, atau apalah istilahnya, atau gratis, biaya murah, atau apa, sampai tingkat apa? SD, SMP, SMA, 50% perguan tinggi misalnya. Itu kita butuh berapa sebenarnya? Misalnya kita butuh Rp1.500 triliun. Sekarang 20% kita Rp600 triliun. Masih gap, Bu. Taruh di atas juga masih belum nyampe. APBN kita Rp4.000 triliun. Misalnya Rp800 triliun. Masih gap, Bu. Ditaruh di belanja. Nanti kalau dari biaya pendidikan yang ideal tadi sudah dilewati 20%-nya, baru, Bu, taruh di bawah. Itu maksud saya, Bu. Jadi berangkat, sekarang kalau saya tanya, berapa sih sebenarnya anggaran pendidikan kita yang ideal untuk membuat rakyat kita mudah mendapatkan pelayanan pendidikan sampai di perguruan tinggi berapa? Totalnya itu berapa? Ada nggak angkanya, Bu Menteri? Kan approach-nya dari masalah strategi pendidikan mungkin tidak seperti yang disampaikan Pak Dolphy gitu ya. Jadi artinya kementerian-kementerian itu kan membuat program dengan berbagai macam pendekatan. Kami, kenapa tadi disebutkan, oh kementerian keuangan yang menentukan, kami kan menentukan akhluk besarnya, Pak. Walaupun keinginannya banyak, walaupun tadi katakan dibebaskan, saya terus terang nggak pernah menanyakan juga kepada kementerian sebetulnya kalau dibebaskan semua, nanti akan muncul banyak yang dibebaskan siapa, negeri atau swasta. Kalau seandainya daerah itu ada swasta, apakah dia bebas atau tidak. Itu pasti banyak sekali kemudian komplikasi dari perhitungan itu. Tapi saya ngerti maksudnya Pak Dolphy, ada semacam kebutuhan untuk memberikan pelayanan pendidikan, kan seperti itu, untuk SD, SMP, SMA. Kan mestinya itu dibuat semacam baseline, baseline untuk hitungannya. Tapi saya memahami betul yang disampaikan Pak Dolphy, nanti kami coba komunikasikan Pak, karena approach-nya nggak seperti itu selama ini. Pertama karena fungsi pendidikan ada yang terdelegasikan ke bawah. Interupsi, Bu. Kalau kita baca amanat Undang-Undang Sistiknas itu jelas, Bu. Inline terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tentang amanat 20%. Itu untuk memberikan pelayanan pendidikan. Kalau kemudian pemerintah melakukan pendekatan yang berbeda, lah ini jadi berbeda ini. Antara fiskalnya dengan amanat Undang-Undang Sistiknas. Nah, di Undang-Undang Sistiknas, menterinya merasa tidak punya tanggung jawab karena ada peraturan presiden itu, Bu. Yang memberikan kewenangan kepada Ibu dan Menteri PPN Bapak Penas untuk mengatur 20% itu untuk apa. Nah, mohon Bu ke depan, ini kan karena kita memulai sesuatu yang baru. Supaya pendekatannya lebih mendekatkan kepada tujuan pelayanan pendidikan bagi semua anak bangsa yang mudah dan murah. Kalau seperti sekarang, mungkin saya tidak pernah akan bisa kuliah, Bu. Kalau saya bandingkan dengan saya kuliah dulu. Nggak akan mungkin saya bisa kuliah. Nah, kan ini nggak mungkin kita terus mempertahankan seperti ini. Sementara kita mengatakan SDM kita kurang, perlu peningkatan kualitas SDM. Sementara pendidikan kita tidak memberikan akses yang luas, afirmasi yang luas, yang mudah, gitu, Bu. Padahal, amanat Undang-Undang Dasar 20% kita punya peluang. Gitu, Pak Tommy. Mudah-mudahan bisa disampaikan kepada Pak Presiden, Pak Tommy. Kok bilangnya, Pak Tommy, aku kan juga bisa sampaikan ke Presiden. Mungkin lebih dekat, Bu, setiap hari di rumah. Ya, oke. Tapi, Pak Adolfi, saya paham maksudnya Pak Adolfi, tapi saya nanti akan coba work out, ya, bersama dengan kementerian yang terkait, kemudian Undang-Undang Sistik Nas, Undang-Undang Desentralisasi, dan berbagai macam itu tadi, yang kemudian kita coba, nanti di dalam pembahasan selanjutnya, mungkin kami bisa menjelaskan secara lebih baik dan sesuai dengan tadi. Baik, mungkin itu, Bapak, yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan, Pak Misbagun. Terima kasih, Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, berserta jajaran. Berserta jajaran. Anggota Komisi 11 yang saya hormati, pimpinan, tadi sudah kita mendapatkan penjelasan yang sangat lengkap, komprehensif terhadap semua pertanyaan, bahkan juga ada pujian buat Pak Khalid, sebagai mahasiswa yang cerdas. Dan Komisi 11, dibawa ke pimpinan Pak Misbagun. Yelamat menikmati. Dan Komisi은 dan terima kasih. Terima kasih.